Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dalam pandangan filsafat kejawen Posisi burung perkutut bukan hanya sebagai binatang peliharaan semata Pada masanya ketika budaya leluhur itu terbentuk Banyak diantara masyarakat di tanah Jawa yang berasumsi Jika sebuah keluarga memiliki burung perkutut Dan diletakkan di depan rumahnya Hal itu menunjukkan sebuah strata sosial tertentu Yang kemudian dikenal dengan istilah Ningrat Orang Jawa yang memiliki burung perkutut Maka dalam hidupnya dianggap telah enak Atau mempunyai kemapanan Hal ini disebut sebagai budaya kelangenan Yaitu sebuah kebiasaan atau tradisi Untuk memenuhi kepuasan jiwa atau rasa seseorang Bagi orang yang kebutuhan utamanya Yaitu sandang, pangan, dan papan sudah tercukupi Mereka tak lagi memikirkan kebutuhan ekonomi Atau kebutuhan sehari-hari Sehingga memelihara burung yang bersifat hiburan Atau sekunder itu Mampu dijalankan dengan baik Gambaran di atas dapat disimpulkan Bahwa memelihara burung perkutut Sebagai salah satu simbol Cita rasa seni Jawa Senada dengan hal itu Suara merdu burung perkutut Dipakai juga sebagai bentuk perumpamaan suara manusia Agar dalam berbicara Selalu menggunakan etika bertutur sapa Apapun ungkapan yang keluar dari mulutnya Selalu enak didengar oleh sesama Orang tersebut terikat dengan norma susilah Yang berkembang di masyarakat setempat Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah Untuk menjauhi kata-kata Yang akan menyakitkan hati Akan lebih bermakna lagi Jika setiap kata atau ungkapan Yang dibicarakan Mempunyai kejelasan Mempunyai arti Memiliki isi Dan mudah dipengerti oleh hal layak ramai Burung perkutut yang menjadi simbol kelangenan Biasanya dimasukkan ke dalam sangkar Yang dihiasi dengan cat warna-warni Kemudian digantungkan di langit-langit teras rumah Atau bahkan Sengaja dibuatkan tempat ngundo Atau menaikkan burung di halaman rumah Alat untuk ngundo Biasanya berupa kerekan seperti tiang Untuk menaikkan bendera Yang dibuat dari bambu atau pipa besi Burung-burung yang digantungkan lebih tinggi dari rumah Sesekali disapa dengan memetikkan jari Agar mengeluarkan suaranya yang teramat merdu Dalam kondisi menikmati suara burung Atau yang biasa disebut manggung Orang Jawa seringkali lupa waktu Karena sangat terpesona dengan keindahannya Kenikmatan batin ketika mendengar suara burung Yang mbekur-mbekur Karena berbunyi kur-kur Sambil menganggukkan kepalanya Seperti orang membungkuk Dan memekarkan ekornya Karenanya untuk membuat burung perkutut mbekur-mbekur Orang Jawa kerap memancingnya Dengan cara ngeteki Atau mengajak burungnya bermain Menggunakan gerakan jari Sehingga mengeluarkan suara Tek-tek-tek Cara yang lain adalah Dengan menirukan suara burung atau bersiul Orang Jawa menyebutnya sing-sot Seolah-olah mereka sedang berkomunikasi Dengan bahasa yang saling dibahami Antara yang punya burung dengan peliharaannya Kemudian Kalau burung tersebut telah peka Terhadap tanda dari majikannya Dan ada kontak ketika dipanggil Dengan siulan maupun petikan jari Sang pemilik akan merasa bangga Dan inilah puncak kenikmatan komunikasi Dengan burung perkutut yang disayangi Biasanya orang-orang yang memiliki Apresiasi terhadap burung perkutut Umumnya mempunyai sikap yang luhus Lembah manah Perilakunya kalem Tidak fanatik Dan pemikirannya juga tidak kaku Karena sikap dan perilaku orang tersebut Adalah bentuk yang tercermin Dari kondisi burung perkutut Yang selalu riang Dan gemar bermain Dengan siapapun Kenikmatan memelihara burung perkutut Akan mampu merangsang Daya imajinatif Visualitas Dan kejiwaan pemiliknya Kenyaringan bunyi Dan keindahan rupa dari burung perkutut Sedikit banyak akan mempengaruhi Harmoni pergerakan kejiwaan manusia Itulah pesan terdalam Dari istilah kung Yang mempunyai makna Kenikmatan sejati Istilah kung itu Disematkan teramat akrab Dengan burung pujaan Yaitu perkutut Terima kasih Semoga informasi ini Memberikan manfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Lestari Salam Rahayu Salam Nusantara Salam Tunggal Salam Tunggal Salam Tunggal Salam Tunggal